Intro Baik, tentang rumus-rumus trigonometri Pembalas bentuk 5 cos x ditambah 6 sin x menjadi k dikali cos x min alfa Oke, disoal kita punya 5 cos x ditambah dengan 6 sin x Nah, dari sini kita akan memperoleh nilai P-nya yaitu koefisien dari sin x yaitu 6 Kemudian Q-nya adalah koefisien dari cos x yaitu 5 Karena PQ dan Q-nya positif, maka sudutnya berada di kuadran 1 Oke, selanjutnya kita tentukan nilai K K rumusnya adalah akar dari P kuadrat ditambah dengan Q kuadrat Disama dengan akar dari 5 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat Oke, 5 kuadrat itu 25 6 kuadrat itu 36 25 tambah 36 itu 61 Oke, kemudian kita tentukan alfanya Kita mulai dari tangan alfa, rumusnya adalah P per Q Berarti sama dengan P-nya 6 per 5 Maka untuk bentukan alfanya sama dengan tangan pangkat min 1 dari 6 per 5 Oke, dengan bantuan alat bantu kita gunakan kalkulator Dipoleh sedutnya sekitar 50,2 Ini kita pakai pembulatan ya Sehingga kesimpulannya akan diperoleh bahwa Bentuk 5 cos x Ditambah dengan 6 sin x Itu akan sama dengan Akar 61 dikali dengan cos x dikurang 50,2 Terima kasih telah menonton!